Halo Assalamualaikum Wr Wb kali ini kita akan sharing tentang duplikasi bisnis bisnis kenapa sih kita penting ya pentingnya melakukan duplikasi dalam bisnis agar semakin seiring berjalan waktu bisnis kita nanti akan berjalan ringan tentu ringan tapi penghasilan penghasilan besar kita eksi nya makin ringan makin ringan tapi penghasilnya tetap besar atau bahkan makin besar jadi gabis kita ini kita jalani dengan ringan dan penghasilnya tetap besar dan bahkan makin besar contoh sederhananya kita ke sini dulu misalkan kita punya toko alfamaret atau indomaret nah sini ketika buka toko kita jalanin sendiri kita kerjain sendiri betul ya nah ketika toko kita ini kita jalanin sendiri maka kita akan menjagain toko setiap hari bangun pagi sampai sore sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang makin besar dan bahkan ringan itu akan sulit nah waktu kita ada adanya yang disebut duplikasi yaitu kita buka jabang nah kita misalkan di pulau jawa kita buka di jawa barat nah jawa barat ya kemudian kita buka lagi di jawa tengah kita buka di jawa timur seperti ini kan nah terus toko kita tetap buka ini nah kemudian kita buka di bali misalkan ketika kita buka camuk seperti ini maka otomatis pemasukan dari cabang-cabang ini akan setor ke kita namanya pakai nama kita kok alfamaret ini alfamaret sehingga ketika nanti dapat penghasilan disini produknya laku ya dapat omset berapa misalkan 10 juta nanti akan dapat kita akan dapat setoran dividen itu berapa persen dari situ berapa persen dari sini ya kan nah toko kita tiba-tiba tidak bisa buka tidak bisa jual tapi kita dari sini kita akan dapat terus dari cabang ini dia makin besar kan jadi gudang nah dia buka cabang lagi di jawa barat tadi buka cabang lagi di perkecamatan nah disini di jawa tangan juga buka cabang maka otomatis setorannya kesini income-nya omsetnya akan ke kita semua disini dapat dia tiap cabang juga dapat dia dapat untuk dia sendiri tapi dia juga setor ke kita karena pakai merk kita yaitu alfamaret itulah yang terjadi di dalam dunia bisnis duplikasi bisnis alfamaret dia punya cabang di berbagai macam tempat sehingga dia punya omsetnya besar miliaran ya kemudian setorannya ke pusat besar nah ini bisa kita tiru dalam menjalankan dihlasai kita namanya duplikasi bisnis jadi kita itu tidak mengandalkan diri kita sendiri ya kita bisa membuka cabang kita disini kan kita disini mitra nasa nih kita selain jualan kita juga infoin orang untuk gabung member nah teman kita misalkan ini teman saudara terus misalkan orang kenal di FB orang kenal di instagram atau kemudian orang ketemu di jalan kan ini kita berarti punya 5 cabang dia nanti bisa jualan nah kita akan dapat omset nah nanti disini ada nasa yang membayarin kita nanti berupa rapat berapa nih omset timur ini tak bayar gitu kan kemudian temannya ini buka cabang lagi nah temannya temannya kita udah gak kenal nih nah disini juga dia punya teman jadi kerjakan kita makin hari makin ringan kenapa ternyata ketika saya gak bisa jualan pun akan ada omset yang masuk dari nasa karena tim saya makin besar ini makin besar makin besar disini makin beranak ini terduplikasi lagi disini juga omset tim kita ini termasuk tim kita semua nih nah karena omsetnya besar nasa nanti akan ngasih kita berupa rapat makin besar seperti ini ya sehingga ini duplikasi bisnis kerja kita ringan karena tim kita sudah udah beranak pina omsetnya besar omsetnya produk nasanya banyak kita kerjanya ringan tapi penghasilan kita bisa besar bahkan makin besar seiring berjalannya waktu seiring bertambahnya tim kita seperti itu kalau kita ngandelin diri sendiri ya ngandelin diri sendiri gak buka cabang kita akan paling mentok-mentok temen kita yang beli temennya temen kita gak bisa kita jangkau kenapa ini hanya kita sekedar kita jadikan konsumen tapi kalau dia kita jadikan member member dia akan ngibukan ke temennya seperti itu kita akan mentok-mentok ke temen kita atau ke saudara saudara sama benarnya kayak toko juga sama misalkan warung-warung konvensional warung-warung konvensional paling jangkauannya hanya di RT itu aja RT itu mungkin nanti dia bisa menjangkau beda kecamatan kalau dia gak buka cabang ke Alfa Maret Indomaret namun kalau dia Alfa Maret Indomaret sistemnya buka cabang dia bisa menjangkau perkecamatan menjangkau per kabupaten seperti itu keuntungan buka cabang ini pentingnya duplikasi bisnis memang di awal gak seberapa hasilnya belum kelihatan ketika besar dia akan makin makin bisa dirasakan hasilnya seperti itu ya teman-teman pentingnya duplikasi bisnis semoga penobat saya kira wassalam akumat terima kasih terima kasih selamat menikmati